Sejaran di radio. Pemaja ini yang berhasil begini apa nggak takut kadang-kadang soalnya ada psikolog yang mengatakan gini kalau dia sukses kecepatan itu dia bakalan goyang secara psikologi atau misalnya terlalu cepat terkenal gitu ya tanpa melalui step-step yang panjang gitu yang yang melelahkan kadang-kadang dia bisa yang melihat orang jadi memerendahkan Star Syndrome tuh tapi kayaknya saya nggak ngeliat deh kalau di Aiman deh jangan sampai itu. Jadi intinya saya sangat bangga ya ada anak-anak muda yang luar biasa. Ganteng menurut siapa ya? Kalau menurut gue nanti on screen ya. Jadi intinya apa tentang yang saya mau iniin yang menarik lagi tentang mudi ya bagaimana mengontrol mudi ya pada usia-usia yang sangat biasanya labil ya. Jadi ini ada satu tip yang itu pun saya sering praktekan ya kepada bukan hanya yang muda ya yang tua juga juga kadang-kadang juga masih agak mudi. Jadi ada satu tip yang bahwa pada saat kita punya awareness yang tinggi ya di dalam dunia ini nggak ada satu orang pun ya yang bisa untuk menyakiti atau melukai kita ya kecuali jika kita mengizinkan. Oke. Jadi intinya walaupun kita berada di dalam lingkungan apapun kita nggak akan gampang terpengaruh pada saat kita mempunyai satu prinsip itu. Siapapun nggak akan bisa mempengaruhi saya dalam bentuk apapun kecuali jika saya mengizinkan. Jadi dengan kita memiliki kesadaran itu mau si A begini, si B begini, si C begini nggak pengaruh gitu loh. Anjing menggonggong kalifat tetap berlalu maksudnya seperti itu. Ya anjingnya seperti itu kalau misalkan untuk kita kontrol gimana mood kita. Oh iya iya tapi itu bukannya teori aja ya prakteknya kan pasti susah ya Aiman ya. Ya secara prakteknya apalagi. Kamu pernah nggak sih dibentak-bentak gitu di depan orang banyak saat syuting. Mas mungkin masalah antara personal sama pekerjaan itu harus dipisahkan kalau secara pekerjaan saya yang memainkan emosi. Mungkin sebenarnya hati saya itu lagi kesel. Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar? Senang sekali malam ini saya bisa bertemu dengan Anda. Saya Coach Ita. Kali ini saya akan berbicara tentang rekrut tim. Dalam bisnis couplepreneur ada hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang rekrut tim. Kenapa? Karena dalam bisnis ada sebuah siklus. Bisnis berawal dari owner. Kemudian ketika owner ingin mengembangkan bisnisnya otomatis dia harus memiliki tim yang support terhadap apa yang diinginkan owner. Dengan adanya tim yang support owner maka customer-customer yang bagus juga akan datang. Kemudian dengan adanya customer-customer maka bisnis itu akan berkembang luar biasa. Dan alhasil keuntungan atau profit dirasakan oleh semua tim termasuk juga owner. Disinilah kenapa rekrut tim sangat penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rekrut tim 80% adalah tentang karakter. Di luar sana banyak orang yang salah rekrut. Kenapa? Karena lebih mengedepankan skill dan kompetensi. Dia melupakan karakter. Padahal yang paling penting adalah karakter. Karena skill dan kompetensi bisa kita training. Sementara karakter adalah bawaan dari lahir yang tidak mudah untuk merubah. Karakter seperti apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan tim yang luar biasa. Yang pertama adalah karakter tim itu adalah yang dia memiliki jiwa ownership. Kemudian yang kedua adalah dia yang accountable dapat dipercaya. Kenapa? Karena dengan tim yang dapat dipercaya maka sebagai business owner kita akan mudah mendelegasikan hal-hal yang sangat-sangat krusial. Kemudian yang ketiga adalah responsible yaitu